Warta 6 kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa, Satres Krim Polres Kediri Kota menangkap maling yang menyatroni kantor dinas komunikasi dan informatika di Balai Kota Kediri beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial anak 41 tahun warga kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang. Satres Krim Polres Kediri Kota menangkap maling yang menyatroni kantor dinas komunikasi dan informatika di Balai Kota Kediri. Pelaku berinisial ANA, 41 tahun warga kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang. Satres Krim Polres Kediri Kota AKP Nova Indra Pratama mengatakan aksi itu dilakukan tersangka 12 Agustus lalu. Saat itu tersangka berangkat dari Semarang menuju arah Surabaya dengan menumpang bus untuk mencari tarjat sasaran pencurian. Pelaku kemudian turun di Kertosono dan naik ojek menuju alun-alun kota Kediri dan meminta tukang ojek untuk diberhentikan di kantor Pemkot Kediri. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menggasak dua laptop merk AXIO dan ASUS serta tablet dan uang tunai. Dengan modus operandi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul jam 10.00, tersangka berangkat menuju ke arah Surabaya dengan menumpang bus untuk mencari sasaran target pencurian. Kemudian tersangka turun di Kertosono, kemudian dari tersangka itu mendatangi pangalan ojek dan diantarkan untuk keliling-keliling menuju ke alun-alun kota Kediri. Kemudian saat dalam perjalanan menuju ke alun-alun kota Kediri dengan memakai jasa tersebut, meminta kepada tukang ojek untuk diberhentikan di kantor Pemkot tersebut. Kemudian sesampainya di kantor Pemkot ternyata diketahui bahwa ada celah atau ada kesempatan untuk memasuki mako atau kantor tersebut. Seperti itu kemudian akhirnya tersangka menuju ke lantai dua ruang Dinas Kominfo, sesampainya itu baru dia mencongkel atau menggunakan obeng untuk memasuki ruangan Dinas Kominfo tersebut. Selain itu, Satres Krim, Polres Kediri Kota juga menangkap maling HP di Panglima Sudirman dan pelaku pengeroyokan di Ajang Rotres Gor Joyoboyo, Kota Kediri.